D.Y. Ibu Rumah Tangga asal masaran Kabupaten Seragen hanya bisa pasrah ketika dimasukkan ke ruang tahanan Polres Seragen. Diduga dia menjadi anggota sindikat pemalsuan bukti kepemilikan kendaraan bermotor atau BPKB. Sebelumnya tersangka ditangkap petugas di rumahnya, ikut pula ditangkap dalam kasus ini D.Y. Warga Desa Dresi Kulon, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang. Dari hasil pemeriksaan, diketahui D.Y. berperan sebagai pemalsu BPKB palsu, sedang T.Y. berperan sebagai operasional lapangan. Tugasnya menggunakan BPKB palsu ke kooperasi simpan pinjam untuk kredit. Untuk mengelabui korban, awalnya tersangka T.Y. lancar memberi angsuran. Namun selang beberapa bulan kemudian kreditnya macet. Berawal dari kasus inilah, aksi T.Y. dan D.Y. terbongkar. Karena ada kooperasi simpan pinjam yang menjadi korban melapor ke Polres Seragen dan diketahui BPKB yang digunakan ternyata palsu. Dengan modal BPKB palsu, T.Y. dan D.Y. berhasil membobol lima kooperasi simpan pinjam. Seluruh kooperasi berada di Kabupaten Seragen. Masing-masing kooperasi memberi pinjaman kepada tersangka rata-rata Rp30 juta. Pada saat menerima surat BPKB ini, mereka belum bisa untuk mengiritifikasi. Dan setelah itu dikoordinasikan kepada pihak kepolisian, menyatakan palsu, dia melaporkan. Untuk akadnya ini memang pada 2019, bulan Maret, setelah mungkin dia mencurigai ataupun mau memperpanjang ataupun mau ngecek masalah BPKB tersebut, ternyata ada keterangan bahwa surat BPKB itu adalah palsu. Ini masih dalam proses pengembangan, masih di seputaran Jawa, tapi memang masih kita kembangkan karena berpindah-pindah seperti itu. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 263 ayat 2 KHUHP tentang pemalsuan surat dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Seragen, Jawa Tengah, Joko Pirosso, ANYUS melaporkan.